Kisah ini merupakan lanjutkan kisah Liknaharta Ganesa saat Pundalik menandatangani kertas kosong pemberian centrakala. Sri Krishna berkata, Pundalik telah memilih untuk menghilangkan dirinya sendiri dari restu orang tuanya dan belas kasihanku. Jadi aku tidak akan mampu menolongnya. Dengan menandatangani kertas kosong, dia mengundang masalahnya. Satyawati berdoa, Anakku Pundalik telah menyimbang dari jalannya, tapi dia bukan orang jahat Prabu. Dia akan berubah, tolong jangan berhenti membimbingnya. Sri Krishna berkata, Aku tidak akan pernah meninggalkannya, namun dia telah meninggalkanku dan menolak untuk menerima bantuanku. Centrakala berkata, Ini dia ibu, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan darinya. Ketaki berkata, Tentu saja, sekarang kita akan menyingkirkannya. Sekarang dia tidak berguna bagi kita. Centrakala berkata, Ibu, kamu lebih berpengalaman dariku. Namun kamu tidak belajar untuk memberikan luka terakhir. Sekarang aku akan memberitahumu, tapi untuk itu kita harus pergi ke suatu tempat bersama Pundalik. Ketaki berkata, Kemana, kemana kita harus pergi. Centrakala berkata, Kemana lagi kita harus pergi ke rumahnya. Saat itu, Malti sedang mengumpulkan barang-barangnya sambil berkata, Dimana tidak ada cinta dan kehormatan, mengapa aku harus hidup di tempat seperti itu. Aku akan pergi dari tempat ini hari ini. Aku akan meninggalkan rumah ini. Wai Janti berkata, Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang telah terjadi padamu? Kenapa kamu pergi dari rumahmu? Malti berkata, Mengapa aku harus tinggal di sini? Apa yang aku miliki di sini? Dia telah memberikan segalanya untuk orang lain. Wai Janti berkata, Jika suamimu tidak menerimamu, kamu harus menerima ladang dan kebun miliknya. Malti mengingat prinsipnya bahwa apa yang menjadi milikku akan tetap menjadi milikku. Wai Janti berkata, Jangan lupakan ini. Jangan tinggalkan hakmu. Untuk mendapatkan hak-hakmu, kamu harus bertarung. Dengan biaya berapapun, kamu harus membawa pundalik kembali ke dalam hidupmu. Malti berkata, Bibik, kamu benar. Dia tidak bisa hidup dengan wanita itu selamanya. Dia akan pulang kepada istrinya. Dia akan kembali padaku. Saat itu, Chandra Kala membawa pundalik ke rumahnya dan Malti berkata, Aku tidak akan pergi. Ini adalah rumahku. Ini rumah suamiku. Aku akan tinggal di sini dan begitu dia kembali, aku akan memastikannya bahwa dia tidak pergi. Pundalik memanggil Malti. Dan mendengar itu, Malti merasa senang. Malti berkata, apakah kamu melihat itu, Bibik? Lihat suamiku kembali. Malti pergi keluar dan dia terkejut melihat pundalik bersama Chandra Kala. Malti berkata, beraninya kamu ini adalah rumahku. Ini rumah suamiku. Hanya aku yang memiliki hak atasnya. Pergi dari sini. Chandra Kala berkata, apakah ini rumahmu? Malti berkata, ya rumah suamiku adalah rumahku. Chandra Kala berkata, sekarang rumah ini bukan milik pundalik dan juga bukan milikmu. Wai Janti berkata, kendalikan lidahmu. Ketahui tempatmu. Ketaki berkata, sekarang kamu yang harus mengetahui tempatmu. Pundalik telah memberikan miliknya kepada putriku. Malti berkata, mustahil, kamu telah meninggalkan rumahku. Pundalik berkata, dengarkan Chandra Kala dengan tenang. Rumah ini bukan milikmu. Ini milik Chandra Kala. Jika seseorang harus meninggalkan rumah ini, itu adalah kamu, Malti. Dan bukan Chandra Kala. Malti berkata, apa yang kamu katakan suami? Aku istrimu. Cinta dalam hidupmu. Kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Apakah kamu lupa? Momen manis yang kita bagikan. Pundalik tertawa dan berkata, cinta. Apakah kamu tahu apa itu cinta? Dia, Chandra Kala adalah lambang cinta. Karena setelah menyerahkan segalanya, aku rasa bahkan itu masih kurang. Pundalik kemudian mendorong Malti hingga jatuh dan berkata, Aku telah memberikan apapun yang aku miliki kepada Chandra Kala. Wai Janti berkata, surat yang ditandatangani di bawah pengaruh alkohol tidak ada artinya. Aku akan pergi ke aparat desa untuk keadilan. Dayakan berpikir aku tidak ingin ada masalah karena dua wanita ini. Bagaimana jika aparat desa menghukumku bersama mereka? Ketaki berkata, Pundalik telah menandatangani surat ini dan kami memiliki catatannya. Kamu dapat pergi kemanapun kamu ingin dan segera tinggalkan tempat ini. Rumah ini milik kami sekarang. Malti menjadi sangat marah dan berkata, Keserakahan yang mengerikan. Kamu melakukan semua itu untuk kekayaan. Aku tahu semuanya. Lihat kebenarannya suami. Ini bukan cinta tapi penipuan besar. Kesalahanmu dan keserakahan mereka. Chandra Kala berkata, apakah kamu lihat? Dia mengolok-olok cinta kita di hadapanmu. Dia berani mengejekku. Dia mengolok-olok Chandra Kalamu. Pundalik berkata, aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka seperti yang aku lakukan kepada orangtuaku. Aku akan mengusir mereka keluar dari rumah ini. Jika aku bisa memukul ayahku sendiri, maka aku tidak akan pernah ragu dalam memukulmu. Malti berpikir, jadi dia orang yang mencuri dari rumah ini. Dia memukul ayahnya sendiri. Ganesha berkata, seperti yang kamu tabur, demikian juga kamu akan menuainya. Malti telah mengusir orangtua Pundalik karenanya dia tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan pernikahan. Dia mencoba dan gagal untuk meyakinkan Pundalik. Kemarahan Pundalik memaksanya untuk meninggalkan rumah. Malti berpikir, ini tidak benar. Bagaimana aku akan menderita penghinaan seperti ini? Malti kemudian berjalan pergi dari rumah itu bersama bibiknya. Ganesha berkata, Marah, nafsu, atau kedengkian lainnya ketika mulai memimpin tindakan seseorang, maka seseorang harus selalu merendungkan tindakan mereka. Perbuatan yang buruk dilakukan dengan niat jahat membawa penderitaan kepada pelakunya. Dan jika perbuatan mulia dilakukan dengan kehendak yang baik, maka seseorang diberkati dengan kebaikan. Puspadanta berkata, Apa yang terjadi pada Pundalik Prabu? Ganesha berkata, Nasib mulai menghukum Pundalik atas perbuatannya yang buruk. Tapi dia tetap tidak menyadari itu semua. Pundalik berkata, Sekarang rumah ini milikmu dan begitu juga ruangan ini. Sekarang apakah kamu percaya padaku, bahwa aku bisa menyerahkan nyawaku untukmu, Chandrakala? Tidak ada yang akan menghalangi jalan kita, hanya kamu dan aku. Orangtuaku sudah pergi. Hilang sudah diwakar dan malti. Tuhan juga tidak ada di sini. Chandrakalaku adalah segalanya yang ada. Pundalik kemudian tertidur dan Chandrakala melihat, Ada kitab suci weda di sana. Chandrakala berpikir sebuah kitab suci agama terletak di sini. Chandrakala juga melihat bekas tempat pemujaan orang tua Pundalik. Ketaki berkata, Apa yang harus kita lakukan dengan ini sekarang? Chandrakala berkata, Kita akan menyakitinya dengan cara tertentu. Itu akan menghancurkannya. Kamu harus mengirim dayakar ke kamarku sebelum dia bangun, dan datang ke kamarku. Ketaki berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Chandrakala berkata, Sesuatu yang kamu inginkan. Aku akan membawakannya siksaan dan penderitaan yang hebat. Kamu akan tahu besok apa yang aku lakukan. Pundalik bermimpi tentang masa lalunya, dan dia terbangun sambil memanggil Sri Krishna. Pundalik berkata, Malti, Malti, kamu di mana? Pundalik keluar kamar, dan dia mengingat saat dia mendorong Malti hingga jatuh. Pundalik juga mengingat bahwa Malti telah pergi. Pundalik kemudian pergi ke rumah Chandrakala, dan Chandrakala berkata, Inilah Pundalik, sekarang adalah serangan terakhirku. Pergi sekarang ibu. Ketaki menemui Pundalik dan berkata, Berhenti. Pundalik berkata, Apa yang telah terjadi? Aku telah memberikan segalanya kepada Chandrakala sekarang. Jadi mengapa kamu menghentikanku sekarang? Ketaki berkata, Chandrakala tidak ingin melihatmu. Pundalik berkata, Aku telah minum sepanjang malam, namun kamu tampaknya sedang mabuk. Dia pasti sudah tidak sabar menunggu kedatanganku. Ketaki berkata, Dia sedang bersama orang lain. Mendengar itu, Pundalik terkejut dan berkata, Ini tidak mungkin. Chandrakala adalah milikku sendiri, Dia bukan milik orang lain. Ketaki berkata, Aku menyarankanmu untuk pergi. Kamu hanya akan sangat menderita setelah kamu pergi ke sana. Pundalik berkata, Tidak, Ini tidak mungkin. Dayakar berkata, Aku diberkati bersamamu. Belum pernah aku melihat wanita yang begitu cantik. Sekarang aku telah menemukanmu. Aku akan menghujani cintaku padamu. Chandrakala berkata, Kamu mencariku di tempat lain sementara aku tinggal di dalam hatimu. Lihatlah ke dalam dan kamu akan melihatku. Pundalik menggedor pintu kamar dan berkata, Chandrakala, Siapa yang bersamamu? Mengapa pintu ini dituduh? Chandrakala, Buka pintunya atau aku akan menghancurkannya. Pundalik menendang pintu kamar dan dia melihat Dayakar bersama Chandrakala. Melihat itu, Pundalik menjadi sangat marah dan berkata, Aku tidak akan pernah membiarkan itu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu Dayakar. Pundalik kemudian memukul Dayakar hingga Dayakar terjatuh dan berkata, Kamu ingin meninggalkanku untuk Dayakar ini. Ketaki berusaha menahan Pundalik dan Pundalik berkata, Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Aku melakukan semua yang kamu minta. Aku memberimu semua yang kamu minta. Apa yang kurang dari cintaku? Aku memberimu kekayaanku dan rumahku yang suci. Tempat di mana Tuhan disembah sepanjang waktu. Chandrakala berkata, Apa yang terjadi di sana sekarang? Apakah pertanyaanku mengejutkanmu? Ini adalah pilihanmu. Jadi aku tidak harus menjawabmu. Pergi dari sini. Pundalik berkata, Apakah cintaku tidak berarti apa-apa untukmu? Katakan padaku, Mengapa kamu melakukan ini, Chandrakala? Chandrakala berkata, Kamu yang tidak memiliki cinta untuk orang tuamu sendiri. Apakah aku harus mempercayai pria seperti itu? Aku bukan orang bodoh. Pundalik berkata, Aku melakukan semua yang kamu minta untuk menyenangkanmu. Chandrakala berkata, Tidak bukan untuk menyenangkanku. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Aku tahu kamu berada dalam kebahagiaan melihatku bahagia. Tapi aku mencari kesenanganku melihatmu hancur. Pundalik menjadi sangat marah dan berkata, Kamu wanita pengkhianat. Apakah ini semua tipuan belaka? Jaring kebohongan untuk menjebakku. Aku tidak akan membiarkanmu Chandrakala. Pundalik kemudian mencekik Chandrakala dan melihat itu ketaki. Menarik Pundalik sambil berkata, Lepaskan dia. Pundalik berkata, Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ketaki berkata, Lepaskan dia. Tinggalkan putriku. Pundalik berkata, Aku akan membunuhmu Chandrakala. Aku tidak akan membiarkanmu. Pundalik terus mencekik Chandrakala dan Dayakar berpikir, Tidak, Dia akan membunuhnya. Aku harus menghentikannya. Dayakar mengambil sebuah guci dan memukul kepala Pundalik hingga Pundalik jatuh tidak sadarkan diri. Terima kasih.